Intro Halo apa kabar rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di Robotik Nusantara Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Masih di dalam kuliah mikroprosesor Tema kita hari ini yaitu tentang konsep dari Digital to Analog Converter Mari kita simak materi penjelasan berikut ini Nah apa sih sebetulnya yang disebut dengan DAC DAC ini sebetulnya akronim dari Digital to Analog Converter Jadi Digital to Analog Converter itu apa? DAC atau Digital to Analog Converter ini adalah sebuah perangkat atau rangkaian elektronika Yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital Kode-kode binar ya Menjadi isyarat analog Tegangan analog Sesuai nilai masukan binar dari DAC itu sendiri Nah disini pada bagian ini ditunjukkan block diagram dari DAC Blok diagram ya Blok diagram DAC Cukup simpel sebetulnya Secara layoutnya Itu D0, D1, D2, D3 Outputnya adalah analog Jadi Kalau kita lihat dari layout ini Masukan dari DAC itu adalah kode binar D0 sampai D3 Logika 0, 1 Logika 0 dan 1 Yang membentuk kombinasi tertentu nantinya Jadi setiap kombinasi binar Yang akan menentukan beberapa level tegangan pada output analognya dari ADC tersebut Jadi rangkaian dasar dari DAC ini Itu dapat dibangun menggunakan operational amplifier atau OPM Dan beberapa resistor Atau bahkan hanya menggunakan IC buffer saja untuk saat ini ya Dan beberapa resistor Mungkin saat ini sudah Sudah Rangkaian ini sudah disimpelkan menjadi IC saja IC buffer ini Jadi pada rangkaian DAC Yang menggunakan resistor dan OPM Itu masukkan logikanya Masukan logika binarnya Itu disambungkan dengan resistor Resistor input Menggunakan saklar Dan outputnya berupa tegangan analog Itu dapat diukur dari pin output OPM Nah ini secara simpel rangkaian dari DAC Nah di perangkaian dasar DAC sendiri itu ada Ada dua Yang pertama itu adalah binary weighted DAC Dan R2R ladder DAC Apa sih perbedaan antara keduanya ini? Kita bahas yang DAC jenis binary weighted Nah ini rangkaian dari binary weighted Kita tandai dulu Kita menggunakan pensil, pena Supaya kita tahu gambarnya Jadi binary weighted DAC ini berarti Pembobotan secara binar Maksudnya pembobotan di sini adalah Bahwa binary weighted DAC itu disusun dari beberapa resistor Dan OPM Di mana OPMnya itu dipungsikan sebagai Non-inverting amplifier Non-inverting ini bukan pembarik Dan perbandingan nilai resistor feedbacknya Dengan resistor input Itu akan membentuk pola bobot Seperti pada gambar Seperti pada sistem bilangan binar Seperti halnya pada gambar 9.2 ini Ini adalah rangkaian binary weighted DAC Di mana itu ada 4 bit Ini rangkaian 4 bit Ada D0, D1, D2, D3 menunjukkan bitnya Ini rangkaian DAC yang disusun menggunakan Apa namanya OPM Jadi setiap saklar itu akan terhubung Dengan resistor input Resistor inputnya disini Resistor input Seperti itu Akan terhubung dengan resistor input Dengan nilai yang berbeda Nah saklar D0 itu berperan sebagai Bit LSB Itu paling kanan Atau bit yang bobotnya paling kecil Bobot nilainya LSB Sedangkan saklar D3 Yang paling kiri Itu adalah berperan sebagai Bit MSB Atau bit yang paling besar Bobot nilainya Nah posisi saklar terbuka Seperti ini pada gambar Ini menunjukkan Itu dapat diartikan sebagai Logika 0 Pada inputnya Input yang masuk ke dalam OPM Ini bisa dipungsikan Karena ini terbuka Saklarnya Ini dipungsikan sebagai 0 Yang masuk ke dalam Input OPMnya Sehingga jika Semua saklar ini terbuka Maka output DAC-nya itu Sama dengan 0 Karena saklar D0 sampai D3 itu terbuka Contoh perhitungan Misalkan gini Kita lihat Rumus perhitungan DAC Ya Perhitungan DAC Vout Untuk yang Waked tadi ya Binary Waked Vout Sama dengan Min RF Per RIN Kali VIN Kita lihat pada rangkaian ini Misalkan Rangkaian Saklar D0 D0 ini Tertutup Misalkan D0 ini Tertutup Berarti dia mendapatkan Logika 1 Gitu ya Dan saklar yang lain ini Biarkan terbuka D1 D2 D3 Ini terbuka Seperti ini Maka Dari sini Akan didapatkan Rumusan Voutnya Yang ditarik adalah Vout disini Voutnya sama dengan Min RF per RIN Kali VIN VIN nya berapa Disana Jadi Nilai RF nya Yang mana RF nya itu adalah Frekuensi Berarti Yang Yang Terbangun frekuensinya Berarti disini adalah 20K Berarti disitu Vout Itu sama dengan Min RF nya Itu adalah 20 20K Ohm Dibagi dengan Karena ini tertutup Berarti resistor inputnya Yang aktif adalah 100 100 100 K Ohm Seperti itu Kemudian dikalikan Dengan VIN Tegangan VIN nya berapa 5V 5V Maka dari sini Akan didapatkan Besaran nilainya Sekitar Berapa Ini kalau kita Bagi Berarti ada Sekitar Min 1 Volt Nah sekarang Kalau misalkan D3 nya tertutup Dan Saklar yang lain Sekarang yang ini D3 nya tertutup Saklar D3 tertutup Berarti disini Akan berlogika 1 Sedangkan D0 D1 D2 nya itu Terbuka Maka yang didapatkan Kalau yang pertama ini Adalah D0 D0 tertutup Sekarang D3 nya itu 1 Berlirik logika 1 Berarti Vout nya Didapatkan berapa Min Ya berapa 20 Ya 20K Per Berapa nilai Resistor nya disini Yang aktif Itu adalah 12,5 Kilo Volt Kilo Ohm Dikalikan Tegangan Vin nya Adalah 5 Volt Nah Disini Akan didapat Nilainya Ya Nilai dari Output Dari tegangan output Yang dihasilkan oleh DAC Itu sebesar Berapa Min 8 Ini perhitungan Rumus Binary Wacted DAC Dengan 4 bit Kemudian Kalau kita Lihat Selanjutnya Disini ada Konversi Biner Ke Analog Binary Wacted DAC Ini tabel Konversinya Untuk Analog Binary Wacted DAC Kalau kita Lihat tadi Perhitungan Tadi Dimana D0 D0 nya tadi Bernilai 1 Dari rangkaian Yang tadi D0 Yang tadi Tertutup Sakelarnya Berarti nilainya 1 Yang lain Adalah 0 Maka Output Vout Itu akan Didapat Min 1 Ini Ini rangkaian Binary Dapat Ditabelkan Perhitungan Semacam Tadi Perhitungan Yang kita Lakukan Dari rangkaian Tadi Kalau D1 Sakelarnya Tertutup Misalkan Berarti Nilainya 0 Yang lain Terbuka Yang D1 Yang lain Terbuka Berarti Nanti Akan Dihasilkan Output B0 Nya Adalah Min 2 Dan Seterusnya Sampai Maximum Adalah Min 15 Untuk Output Bout Dihasilkan Tabel Konversi Jadi Dapat Dilihat Disini Nilai Analog Yang Dihasilkan Dari Rangkaian Tadi Itu Membentuk Pola Yang Teratur Seperti Ini Dengan Selisih Nilainya Adalah 1 Pol Jadi Menurut Prinsip DAC Kalau Kita Lihat Dari Tabel Ini Rangkaian Binary Wacted DAC Memang Dapat Membuktikan Prinsip Kerja Sebagai DAC Tetapi Rangkaian Binary Wacted DAC Ini Itu Jarang Diimplementasikan Pada Kondisi Sebenarnya Atau Praktik Sebenarnya Alasannya Kenapa Ada Beberapa Hal Yang Pertama Rangkaian Binary Wacted Ini Itu Memerlukan Nilai Resistor Yang Bervariasi Yang Cukup Banyak Selain Itu Selisih Tegangan Outputnya Yang Besar Selisihnya Adalah 1 Volt Karena Di dalam Rangkaian Sebenarnya Itu Yang Yang Diinginkan Ini Adalah Seminimal Mungkin Selisih Dari Tegangan Outputnya Itu Supaya Mendapatkan Hasil Resolusi Yang Halus Kalau Selisihnya 1 Volt Seperti Ini Bisa Dibilang Resolusinya Kasar Sehingga Tidak Cocok Untuk Mendrive Aktuator Yang Membutuhkan Resolusi Tegangan Yang Halus Kalau Kita Menggunakan Binary Wicked Apa Namanya DAC Ini Ini Tentang Binary Wicked DAC Yang Yang Kedua Adalah DAC Jenis R2R Leder Dikopel Dengan Op M Ini Rangkaiannya Agak Sedikit Berbeda Kita Menggunakan Rangkaian Op M Tetapi Disini Adalah Jenis R2R Tipe Tipe Lain Jadi Tipe Ini Ini Banyak Digunakan Dalam IC DAC Rangkaian Semacam Ini Jadi Pada Rangkaian R2R Disini Leder Ini Itu Hanya Diperlukan Dua Macam Nilai Resistor Nilai Resistor Yang Diperlukan Dan Dapat Diaplikasikan Untuk Membangun Sebuah DAC Dengan Resolusi Bisa 8 Bit 10 Ataupun 12 Bit Ini Disajikan Rangkaian Dari R2R Leder Itu 4 bit Yang ini 4 bit Prinsip Kerja Dari Apa Prinsip Kerja Dari Rangkaian Ini Dari Rangkaian L2R Leder Ini Input Binernya Input Biner 4 bit Ini Yang Direpresentasikan Dengan Suite D0 D0 Sampai D3 Ini D2 D1 Ini Representasi Inputnya Seperti yang terlihat Pada gambar ini Itu logika 1 Itu berarti Suite akan terhubung Ke 5V Ini Kalau kita lihat Disini Suite-nya Secara Default-nya Terhubung Dengan Ground Nah Ini 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 5V 5V Ini Berarti Ini Ini Terhubung Ke sana Dia Akan Aktif Dia Akan Berlogika 1 Tetapi Kalau Logika 0 Dia Akan Terhubung Ke Ground Seperti Ini Kita Ambil Misal Misalnya Jika D0 Itu Sama Dengan 0 Berarti Dia Terhubung Ke Ground D1 Itu Sama Dengan 0 D2 Sama Dengan 0 Dan D3 Sama Dengan 1 Maka R1 Ini Akan Paralel Dengan R5 Sehingga Disini Akan Menghasilkan 5 Menghasilkan 10 Kilo Ohm Kalau 0 0 0 Kemudian D3 Itu 1 D3 1 Maka R1 R1 Itu Disini R1 Ini R1 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 Ini Akan Akan Paralel Dengan R5 Jadi Menghasilkan 10 K Nah Selanjutnya 10 K Ini Seri Dengan R6 Sama Dengan Sama Sama 10 K Itu Akan Menghasilkan 20 K Dan 20 K 20 K Ini Juga Akan Paralel Dengan R3 Menghasilkan 10 K Dan Seterusnya Sampai R7 R3 Dan R8 Disini Pada Rangkaian Ini Disajikan Sebuah Rangkaian Ekuvalen D D0 Sama Dengan D1 Sama Dengan D2 Itu Nilainya 0 Kemudian D3 Sama Dengan 1 D3 Sama Dengan 1 Berarti Ini Penggalan Dari Rangkaian Yang Pertama Tadi Penggalan Dari Rangkaian Yang Pertama Dengan Menggunakan Analisis Yang Sama Maka Persamaan Untuk Menghitung Tegangan Output Dari Rangkaian Ini Dapat Dituliskan Dengan Rumusan Rumus Dari R2 R Ladder Ini Dari Rangkaian Tadi Vout Sama Dengan R9 Per R D0 Per 16 D18 D24 D32 Dan Seterusnya Maka Jika Ini Ditabelkan Ditabelkan Hubungan Input Outputnya Itu akan Mendapatkan Tabel Konversi Semacam Ini Konversi Biner Dari DAC 4 bit R2 R ladder Ini Akan Menghasilkan Semacam 0 0 0 Itu Menghasilkan Vout 0 Min 0 0 0 0 Terusnya Sampai 1 1 Min 9 3 75 Ini Hasil Perhitungan Dari Rumusan Vout Tadi Kalau Kita Menggunakan Rangkaian Ladder Ternyata Dari Rangkaian DAC Ini Seperti Pada Gambar Sebelum Tadi Gambar DAC R2 R ladder Tadi Itu akan Menghasilkan Magnitude Bernilai Minus Hal ini Menjadi Kurang Kompetibel Untuk Kebanyakan Rangkaian Karena Pada Umumnya Rangkaian Elektronika Itu Mayoritas Akan Menerima Masukan Tegangan Positif Nah Nilai Tegangan Negatif Itu dapat Diubah Menjadi Positif Itu Menggunakan Inverting Amplifier Inverting Amplifier Jadi Setelah Output Karena Outputnya Itu Min Maka Ditambah Lagi Rangkaian Inverting Artinya Apa Output Dari Poutput Dari DAC Ini Itu Akan Ditambahkan Rangkaian Satu Lagi Op M Hal Ini Untuk Menambah Hal Ini Yang Akan Menambah Kerumitan Rangkaian Selain Itu Juga Penggunaan Op M Ini Itu Akan Memerlukan Polaritas Tegangan Simetris Plus Dan Min Yang Levelnya Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Level TTL 5 Volt Jadi Cocoknya Rangkaian R2R Ladder Ini Untuk Rangkaian Yang Memang Membutuhkan Polaritas Tegangan Yang Negatif Dibandingkan Dengan DAC Jenis Binary Wectate Tetapi Rangkaian Jenis DAC R2R Ladder Ini Lebih Mudah Direalisasikan Walaupun Ada Kekurangan Padahal Kepraktisannya Tadi Ini Ini Tentang DAC Nah Sekarang Bagaimana Kalau Jenis DAC Ini DAC R2R Ladder Ini Menggunakan IC Buffer Dan Resistor Rangkaiannya Akan Semacam Ini IC Buffer Yang Biasa Digunakan Di Dalam DAC Ini Adalah 74245 Jadi Kekurangan Dari Tipe DAC Yang Menggunakan Op M Itu Dapat Diatasi Dengan Menghilangkan Op M Dan Menggantikan Op M Tadi Saclar Analog Menggantikan Dengan Saclar Analog Dengan IC Buffer TTL Saclar Analog Digantikan Dengan Buffer TTL Nah Penggunaan IC Buffer Ini Bertujuan Untuk Apa Untuk Mengkondisikan Masukkan Logika Nol Atau Satu Itu Secara Digital Tanpa Harus Mengubah Saclar Analog Jadi Sifatnya Ini Sudah Digital IC Buffer Ini Tanpa Analog Ini Berarti Tidak Mekanik Tidak Menggunakan Saclar Tadi Jadi IC Buffer Ini Difungsikan Untuk Dapat Menggunakan IC Ini IC 74 245 Atau 74 240 Yang Memiliki Fungsi Input Output Dimana Fungsi Input Output Itu Y Sama Dengan A Jadi Nilai Input Sama Output Sama Itu IC Buffer Persamaan Umumnya Kalau kita Menggunakan IC Buffer Itu Dapat Dirumuskan Dengan Pout Pref Sama Dengan D0 D Per 16 D1 Per 8 D2 Per 4 D3 Per 2 Jadi Cara kerja Dari IC Buffer Ini IC Buffer Ini Cara kerjanya Yaitu Mirip Dengan Jenis DAC R2R Yang Menggunakan OPM Perbedaannya Hanya Pada Tegangan Bahwa Tegangan Output Dari Rangkaian Itu Tidak Dikuatkan Melainkan Langsung Dapat Disambungkan Ke Rangkaian Berikutnya Semacam Ini Jadi A0 A1 A2 Itu Analog Outputnya Ini Outputnya Jadi Langsung Dihubungkan Ke Rangkaian Berikutnya Jadi Output Tegangan Analog Yang Dihadilkan Ini Juga Memiliki Polaritas Yang Positif Karena Tidak Adanya OPM Di Dalamnya Tidak Adanya OPM Yang Membalik Polaritas Hasil Tadi Nah Disini Ada Persamaan Umum Yang Bisa Digunakan Dalam Menghitung Rangkaian Buffer R Tadi Disana Ada Rumusnya Vout Vref D0 Per 16 Dan Ini Hasil Dari Perhitungan Kalau Kita Menghitung Satu Per Satu Dengan Menggunakan Rumus Ini Maka Hasilnya Adalah Semacam Ini Kalau D0 Nol D0 Nol Per 16 D1 Nol Per 8 Nah Itu Akan Menghasilkan 0,00 Volt Dikalikan Vreferensinya Vreferensi Kalau Kita Lihat Di Gambar Ini Vreferensinya Berapa Vreferensinya Tergantung Dari Rangkaian Yang Akan Dibangun Vreferensinya Dari Rangkaian Yang Akan Dibuat Jadi Dengan Menggunakan Lebar Bit Yang Sama Itu Ternyata Resolusi Tegangan Outputnya Kalau Kita Lihat Di Sini Rangkaian DAC Itu Lebih Halus Dibandingkan Dengan Rangkaian DAC Pada Yang Menggunakan Op M Pada Gambar Sebelumnya Jadi Resolusi Resolusi Halus Tersebut Muncul Sebagai Akibat Dihilangkannya Op M Sebagai Penguat Yang Akan Menaikkan Level Tegangan Secara Proporsional Jadi Dengan Menggunakan Masukkan 4 bit Itu Ternyata Selisih Tegangan Outputnya Tercapai Sebesar 62,5 Milivolt Nilai Ini Lebih Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Rangkaian Sebelumnya Yang Mencapai 625 Milivolt Ini Perbandingan Rangkaian Dari Rangkaian Yang Menggunakan Op M Dan IC Buffer Jadi Resolusi Dari DAC Ini Dapat Diperhalus Dengan Mendambahkan Lebar Bit Masukan Misalkan Masukan DAC Itu Dibuat Menjadi 8 bit 8 bit Masukannya Ini Kan 4 bit Masukannya Dibuat 8 bit Lebih Besar Maka Resolusi Tegangannya Di sini Nanti Akan Dihasilkan Berapa Resolusinya Kalau Misalkan 8 bit Resolusinya Di sini Resolusi Vout DAC 8 bit Itu Akan Dihasilkan Kalau Tadi 4 bit Kalau DAC Ini 8 bit Maka Dihasilkan 12 19 2 Minivolt Dengan Rumusan Resolusi Vout Dari DAC Itu Adalah V referensi Per 2 N Min 1 Sama Dengan 5 Per 2 Pangkat 8 Min 1 V Referensinya Itu Adalah 5 Volt Sedangkan TTL 5 Volt Nah Kalau DAC Itu 4 bit Itu Bagaimana 4 bit 1 Itu Sama Dengan Berapa 2 pangkat 4 Itu Sama Dengan 16 16 Dikurangi 1 Ada 15 Berarti Sekitar Berapa Kalau Kalau Kita Hitung 3 12 3 12 5 Millivolt Ini Kalau DAC 4 bit Jadi Menggunakan Perhitungan Seperti Ini Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Semakin Lebar Bit Data Masukan DAC Maka Resolusinya Resolusi Dari Output DAC Itu Akan Semakin Halus Itu Yang Dapat Disimpulkan Kemudian Selanjutnya Adalah DAC 08 08 Solid State Chip Solid State Chip Nah Di Sini Selain DAC Yang Menggunakan Komponen Pasif Resistor Seperti Pada Jenis Sebelumnya Tadi Itu Di Pasaran Itu Sebetulnya Sudah Disediakan Sebuah Chip DAC Produk Jadi Dari Pabrikan Seperti DAC 8 08 08 08 Jadi Jenis DAC Yang Menggunakan Resistor Seperti Pada Jenis Sebelumnya Itu Tentu Akan Membutuhkan Space Atau Ruang Yang Semakin Luas Berbanding Lurus Dengan Banyaknya Resistor Selain Itu Perubahan Nilai Resistor Akibat Pengaruh Suhu Kelembapan Dan Umur Pakai Itu Dapat Mempengaruhi Tegangan Output DAC Sehingga Menjadi Bias Maka Dari Itu Disini Di Pasaran Sudah Ada Yang Namanya DAC Yang Solid Chip Sudah Jadi Satu Sudah Dalam Bentuk Satu Chip Jadi Output Dari DAC 0808 Ini Sebenarnya Berupa Besaran Arus Jadi Arus Output Tersebut Disalurkan Pada PIN Nomor 4 PIN Nomor 4 PIN Nomor 4 Dari Rangkaian DAC Nah Ini PIN Keempat Ini Untuk Aplikasi DAC Disalurkan Ke Sana Berhubung Vektor Arus Itu Adalah Negatif Maka Dari Itu Rangkaian DAC 0808 Ini Harus Dikopel Dengan Rangkaian Op M Seperti Ini Rangkaian Op M Karena Negatif Tadi Maka Harus Dikopel Dengan Rangkaian Op M Seperti Itu Untuk Menghasilkan Besaran Tegangan Analog Jadi Rangkaian Op M Disini Itu Difungsikan Sebagai Inverting Amplifier Sehingga Tegangan Output Dari Rangkaian Op M Output Tegangan Dari Rangkaian Op M Itu Akan Menghasilkan Vektor Positif Kekurangannya Dari DAC 0808 Ini Ternyata Terletak Pada Penggunaan Sumber Tegangan Bipolar Baik Untuk IC DAC DAC 0808 Ataupun Di Rangkaian Op M Ini Ini Pada Rangkaian Op M Ini Artinya Dia harus Menyedih Bipolar Ini Artinya Bahwa Dia harus Bersedia Satu Daya Tegangan Positif Dan Tegangan Negatif Untuk Memenuhi Spesifikasi Kedua IC Tersebut Nah Itu Tadi Pemahaman Tentang DAC Terima Kasih Selamat Belajar Dan Sebagai Tugas Anda Buat Rangkaian DAC Ini Kedalam Proteus Gambar Rangkaian Tersedia Pada Modul Yang Sudah Disajikan Pada E-learning Terima Kasih Untuk Kesempatan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh